Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di podcast suara 8 We can hear your voice We can hear your voice Salam idola dulu nih mungkin nih Kita salam idola Pak Bapak mungkin bisa mengikuti salam idola Kita carin dulu juga sih Salam idola Idola Inovatif, disiplin, kolaboratif Nanti kita bareng-bareng Kita salam idola dulu nih Salam idola Inovatif, disiplin, kolaboratif Kembali lagi di segmen Charlie Cakap Bareng Ahli Bersama saya Akilah Dan saya Rahmat Kak ini kita kedatangan tamu yang istimewa sekali Mungkin teman-teman sudah bisa menebak profesi bilia itu sebagai apa Dari topinya Teman-teman Dari yang di meja ini mungkin sudah tertempa Mungkin Bapak bisa perkenalan terlebih dahulu agar teman-teman juga tahu Oh ya, oke Sekarang perkenalkan Iya, Pak Bu Oke Perkenalkan Nama saya Nama panjang saya Kustiono SPD Saya juga guru Nama panggilan saya Tio Black Tio Black itu Sejarahnya Dulu itu ketika saya Bersama-sama bergabung dengan Pak Arswindo Atmowiloto Sebagai ilustrator di Jakarta Nah, biar ada nama medianya Ada nama panggungnya Kalau artis itu Maka Saya diberi nama itu Dan itu Alhamdulillah sampai sekarang Coro Jawa ini Ngerejek ini Ya, nama panggungnya Mungkin teman-teman Bisa Googling Googling dengan Yahoo Oh, Googling dengan Yahoo Berarti Yahing ya Itu nama Tio Black itu langsung ada Nama saya Terpampang punya Ewa Ya, Alhamdulillah lumayan Sebagai Di situ terpampang saya Sebagai kartunis Kemudian sebagai ilustrator yang Pameran Tunggal juga Ada Apalagi saya juga lupa Begitu Keren ya Udah ada nama panggungnya Tio Black Kita coba search dulu aja Nanti di search Banyak gitu Bisa menceritakan gitu Pak Gimana ceritanya Bapak itu suka karikatur Apalagi kan gambar banyak Pak Gak cuma karikatur aja Awal mulanya masuk ke Iya Perjalanan saya Ya Perjalanan saya Saya itu Dulu Waktu kecil seneng gambar Coranya-coranya dan sebagainya Saya sampai ingat Masih ingat Ketika Masih saudara sih Setangga masih saudara itu Coba nang Gue yang gambar Kodo Nah itu Nah saya ingat itu Gambar kodo itu ditungguin Saya belum sekolah Kalau gak salah Dari situ Terus SD SD itu dulu ada Ketika di TVRI ya Ada namanya Legenda sampai sekarang itu Pak Tino Sidin Guru gambar Indonesia Ya Dulu DSD Sering ikut lomba Kemudian Pernah Sebenarnya Sebenarnya sudah masuk untuk Ke Jakarta Untuk Kalau gak salah Hari anak nasional Jaman dulu Saya Di Harus berangkat ke Jakarta Untuk mengikuti Ya kayak lomba lah Di Jakarta Tetapi karena Keluarga itu Belum support Hanya ya Saya ditinggal Tapi saya Gak patah semangat ya Kemudian Dari SD SMA Saya sebenarnya Anak fisika Itu anak fisika Nah Alhamdulillah Saya mendapat PMDK Atau sekarang itu Apa ya Jadi masuk kuliah Tanpa tes Seperti itu Saya bingung Mengambil apa Mengambil Bahasa Inggris Mengambil fisika Mengambil seni tari Kalau saya SMP itu Saya dancer Seni tari Atau Seni rupa Saya mikir Sebenarnya Saya kalau Kalau fisika Nanti saya mikir lagi Dan sebagainya Ya Itu Ah Gak berwila Asik Saat itu Kan gitu Ya weh Saya akhirnya Kuliah di UNES Seni rupa UNES Ya Alhamdulillah Bisa lulus Saya bisa lulus Ya Saat itu saya mengambil Ini Apa namanya Mengambil Proyek studi Yang Di Biasanya kan Fine art Saya mengambil Kome Ya Karena saya Teracuni oleh Dragon Ball Saya suka dengan Dragon Ball Saya suka Akhirnya Zaman Tahun 2000 2000 2000 2000 2000 pas Itu saya kan Zaman dulu itu Ini apa namanya Menggabungkan Idealisme Saya yang seneng Dragon Ball Yaitu Manga Kemudian Dengan Cerita rakyat Jawa Tengah Saat itu Saya mengambil Roro Junggrang Dan Bandung 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 Bosok Nah itu Alhamdulillah Hulus Dengan nilai A Kumlaut Enggak sih Biasa aja Bukan kumlaut Seadanya A kan seadanya Nah habis itu Perjalanan saya Saya waktu Masih kuliah itu Tahun Ya 90an itu Saya sudah Nyambi-nyambi Jadi Desainer kaos Desainer kaos Kemudian Tahun Masih Tahun Ya Akhir-akhir 90an saya Ini Apa namanya Menjadi Freelancer-freelancer lah Ada yang Pernah jadi Artisticnya Hotel Horizon Semarang Yaitu Membuat Dekorasi Apa namanya Menggunakan Sterofoam Kemudian Mural Yang kulit Di dinding Dan sebagainya Terus Pernah ikut I.O. juga Jadi Saat dulu Di Semarang Pernah ada Konsernya Pen Saga Yaitu Dengan Bintang tamu Peter Pan Zaman dulu Itu Saya pernah Ikut Situ Banyak Hal Tapi Ternyata Saya lebih Nyaman Ke Gambar Karena Di I.O. juga Capek Harus Sana Kemari Tidak Pernah Tidur Dan sebagainya Hanya Saya Fokus Ke Gambar Kemudian Tahun 2004 Saya Ditelepon Temen Untuk Bergabung Dengan Pak Arswindu Di Jakarta Untuk Membuat Majalah Anak-anak I.O. Zaman Itu namanya I.O. Mungkin Teman-teman Yang sekarang Anak Generasi Y.O. ya Itu gen Z Itu mungkin Belum tahu Karena Tahun Masih Tahun 2000 Itu Dulu Sudah Dari Survei Itu Peringkat Dua Setelah Majalah Bubu Jadi Bubu Kemudian Inu Dan Saya Di Jakarta Banyak Sekali Belajar Kepada Ahli-ahlinya Yang Berjasa Terhadap Saya Terutama Pak Arswindu Kemudian Ada Namanya Mas Decedar Itu yang Memberikan Menjadi Ilustrator Seperti Apa Kemudian Mas Bundan Mas Abariman Mas Abariman Sinung Rubianto Itu yang Membuat Ini Tokoh Dibubu Paman Kikuk Busni Dan Asta Itu teman Satu Satu Ini Satu Profesi Sampai Sekarang Masih Dari Sana Alhamdulillah Bisa Isong Gambar Api Asal-asalan Isong Gambar Api Tahun Sekitar 2008 Saya Resign Saya Pindah Ke PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Atau Penerbitan Tiga Serangkai Saya Menjadi Ilustrator Dan Desainernya Disana Tapi Sebelumnya Masih Waktu Singkat Saya Di Aneka Ilmu Saya Singkat Disitu Cuma Setahun Kalau Enggak Salah 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 Lupa Jangan 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 Dulu Bareng Sama Orang Tua Saya Siapa Itu Namanya Pak Taufik Pak Taufik Itu Dulu Buatnya Yang Buku Matematika Buku Teknik Taufik Kan Pak Disangka Jadi Plot Twist Ya Sirklenya Ada Kenapa Sebentar Atau Mungkin Temannya Enggak Enak Saya Ini Saya Orangnya Gini Saya Itu Orangnya Kalau Sudah Misalnya Saya Menemukan Membuat Ini Dan Ini Sudah Cukup Harus Kesini Saya Cukup Saya Di Tiga Serangkai Itu Diberikan Banyak Fasilitas Dan Sebagainya Kenyamanan Dan Sebagainya Tetapi Namanya Juga Ya Tau Ya Saya Pengennya Selalu Ingin Beda Selalu Mau Explore Ya Betul Orangnya Kan Gini Saya Pengen Belajarin Jadi Motivasi Juga Sebagai Pelajarin Jangannya Main HP Terus Males Males Terpendam 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 Terlalu Lama Terpendam Kan Juga Gak Baik Terpendam Terus Bapaknya Sendiri Itu Kalau Gabar Karikatur Kan Cewek Cowok Ya Pak Lebih Susah Yang mana Kalau Saya Pribadi Ya Mungkin Kalau Yang Sudah Teman Teman Yang Sudah Ahli Itu Gambar Cewek Cepet Kalau Saya Kesulitan Karena Saya Melihat Cewek Itu Harus Menampilkan Kecantikannya Itu Yang Susah Kalau Saya Pribadi Walaupun Mungkin Teman Teman Yang Sudah Saya Gambar Itu Oke Tetapi Saya Sendiri Kurang Kalau Laki-Laki Kan Apa Ya Teksturnya Itu Kan Mudah Untuk Digambar Kotak-kotak Proporsi Si tubuhnya Ya Proporsinya Walaupun Karikatur Didistorsikan Tetapi Tetap Harus Proporsi Dijaga Tidak Asal Kalau Asal Hasilnya Nanti Islay Gini Ya Proporsinya Kok Raina Begitu Kalau Saya Apalagi Mungkin Menurut Bapak nih Untuk Dasar Menggabar Karikatur Sendiri Itu Pak Teknik Apa Biar Teman Teman Yang Bakal Coba Gambar Karikatur Bisa Tahu Yang Pasti Pertama Proporsi Minimal Tahu Minimal Tahu Proporsi Realis Seperti Apa Jadi Kayak Wajah Itu Kan Ada Ukurannya Ya Masa Itu Ada Ukurannya Mungkin Saya Sedikit Memberikan Ini Apa Contoh Gambar Contoh Gambar Dan Contoh Menggambarnya Ada Kita Diajari Bukan Mengajari Ada Contohnya Bisa Bisa Dilihat Dilihat Di Perhatikan Portofolionya Banyak Sekali Oh Banyak Sekali Ini Portofolionya Nah Ini Sebenarnya Beberapa Tokoh Yang Saya Karikaturkan Ya Sebenarnya Ini Ini Kalau Pak G. Hjardimantor Ini Real Ya Jadi Kita Harus Bisa Real Juga Realis Ya Setelah Itu Kita Melihat Apa Si Yang Ingin Didistorsikan Ditonjolkan Itu apa Karakternya Ya Itu apa Ini Mas Nadiem Juga Semi Semi Realis Semi Karikatur Nah Yang Pure Karikatur Ini Maraduna Sebenarnya Juga Semi Semi Ini Temen Ini Asmuni Ini Ya Karikatur Terbaik Dengan Teknik Arsir Ini Kalau Ini Lupisan Sketch Temen Ini Temen Tidak Bisa Yur Karikatur Ini Dewa Bujana Bujana Dewa Bujana Ini Saya Karikatur Karikatur Tidak Ekstrim Ya Kan ada Karikatur Ekstrim Yang terlalu Mendistorsikan Didistorsi Banget Saya Belum Teka Terima Saya Belum Teka Karena Harus Benar-benar Ahli Banget Pak Kenapa Kalau gambar Karikatur Selalu Bagiin Kepala Yang Besar Saya Keopo Gambar Yang Lain Badannya Benih Islah Normal Ini Kenapa Kepalanya Besar Karikatur Sebenarnya Tidak 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 Yang Namanya Juga Mendistorsi Karakter Jadi Wajahnya Yang Distorsi Jadi Dibesarkan Nanti Kalau Ini Badannya Besarkan Berarti Distorsinya Distorsi Badan Kalau Ini kan Cewek Penyak Detailnya Ya Masih Cantik Juga Itu Tidak Hanya Tidak Hanya Karikatur Ada Tadi Lukisan Tadi Sempat Kelihat Gitu Kenapa Karikatur Itu Kepalanya Selalu Besar Kalau Boleh Sedikit Memberikan Informasi Saya Kan Sebenarnya Profesi Yang Saya Tekuni Utama Adalah Ilustrator Tau kan Ilustrator Ya Hampir 30 tahun Sampai Sekarang Masih Mendalam Ilustrasi Baik Ilustrasi Buku Anak Seperti Ini Ilustrasi Buku Anak Kemudian Ilustrasi Novel Ilustrasi Novel Atau Komikus Karikatur Juga Kartuni Juga Ini Salah Satu Karya Masuk Di Nasruddin Hoja Turki Karya Saya Di Turki Kemudian Kemudian Sketser Sketser Ini Sketser Itu Membuat Sketsa Sketsa Tentang Rumah Rumah Atau Bangunan Heritage Di Semarang Sketser 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 Salah Satunya Ini Ini Bersama Teman-teman Arsitektur Arsitektur Semarang Ya Di Sudah Indonesia Ini Candi Di Mojokerto Ya Di Trawulan Ini Tau Siapa Komika Siapa Namanya Mongol Ini Siapa Yang Main Film Itu Ini Pegawan Kome Indonesia Juga Namanya Bah Dwi Kundoro Yang Membuat Apa Namanya Panci Kuming Di Kompas Bah Dwi Kundoro Ini Yang Suka Bilang Hil Yang Mustahal Asmuli Srimula Ini Contoh Sketser Ya Terus Kemudian Ini Juga Ini Dengan Teman-teman Arsitektur Ini Dengan Teman-teman Semarang Sketser Jadi Kalau Fotografer Itu Merekam Sebuah Gambar Dengan Foto Kita Bangunan Merekam Suasana Dengan Gambar Karena Kita Ini Sebenarnya Aset Kan Belum Tentu Nanti Marabunta Tahun Berapa Nanti Depannya Seperti Apa Tapi Kita Merekam Dan Ini Bisa Menjadi Aset Berharga Untuk Kota Semarang Berarti Pak Tio Ini Ikut Komunitas Komunitas Ya Kalau Saya Kartun Ikut Namanya Kalau Di Semarang Gold Pencil Ya Ownernya Atau Pendirinya Mas Jitet Kustana Beliau Adalah Kartunis Kompas Dulu Kartunis Kompas Kemudian Beliau Juga Peraih Penghargaan Muri Sebagai Pengumpul Medali Emas Terbanyak Di Dunia Karena Beliau Menjadi Juara Kartun Hampir 300 Kali 300 Kali Itu Masjid Kustana Sekarang Beliau Menjadi Owner Foundernya Di Gold Pencil Kemudian Untuk Yang Level Nasional Saya Ikut Pak T P P T Persatuan Kartunis Indonesia Dan Untuk Karikatur Saya Ikut Di Facebook Sebagai Partisipan Di Karikatur Indonesia Kemudian Yang Di Sketsa Saya Ikut Semarang Skate Walk Kemudian Untuk Lukis Cat Air Saya Ikut Kolcai Kacar Semarang Juga Kemudian Untuk Pelukis Saya Ikut Di Beberapa Komunitas Di Semarang Banyak Di Luar Kota Juga Banyak Saya Ikut Selain Saya Itu Orangnya Suka Silatur Rahmi Menambah Relasi Ya Pertama Memang Nambah Relasi Kedua Itu Ilmu Yang Saya Dapat Itu Mesti Banyak Terima Saya Dulu Ditas Sebagai Ilustrator Dan Kartu Miss Ketika Saya Ikut Semarang Skate Walk Harus Nyeket Gedung Gedung Itu Kita Kita Berpikir Yang Kait Gedung Arsitek Memang Saat Itu Banyak Arsitek Ketuanya Juga Arsitek Dan sebagainya Saya Itu Sempat Mau putus asa Aku Ikat Missing Biasa Gambar Meletot Kok Harus Gambar Gedung Dengan Perspektif Dan sebagainya Padahal Gambar Perspektif Dan Temen-temennya Itu Kan Saya Gak Suka Saya Sudah Larinya Ke Art Tetapi Ternyata Di Situ Ketika Saya Masuk Saya Belajar Dan sebagainya Saya Sampai Saya Beli Alat Seperti Yang Beliau Punya Dan Oh Terbuka Biar Oh Ini Ada Seperti Itu Oh Ada Ya Alhamdulillah Ya Sedikit Banyak Ada Yang Laku Ya Itu Perjalanan Dulu Saya Kan Kekeh Di Manual Gambar Manual Gambar Tangan Dengan Cat Dan sebagainya Nah Ketika Saya Menjadi Desainer Kaos Saya Harus Merevisi Gambar Gambar Yang Sebenarnya Hanya Sedikit Nah Dengan Manual Itu kan Otomatis Harus Gambar Ulang Nah Ketika Saya Harus Belajar Digital Kan Hanya Sedikit Nantinya Misalnya Ketika Ketika Desain Desain Seperti Inilah Nah Seperti Ini Misalnya Ini Mungkin Oh Ini Harus Digeser Nah Ketika Manual Kan Gak Bisa Digeser Ya Kan Harus Gambar Ulang Hanya Saya Belajar Digital Dan Alhamdulillah Sekali Manfaatnya Banyak Banget Jadi Saya Di Manual Ada Dunia Saya Digital Ada Dunia Dimiskan Menjadi Istimel Istimel Tadi Mulai dari Yang Kota Semarang Terus Kemudian Yang Nasional Ke Nasional Berarti Luas Banget Kita Harus Buka Jangan Pikiran Juga Jangan Instag Gitu Aja Untuk Pengerjaan Tentang Karikatur Ini Itu Berapa Lama Untuk Karikatur Kan Masing Masing Punya Tingkat Kesulitan Jadi Ada Yang Kita Buat Di Rumah Dengan Digital Atau Yang Manual Nah Yang Manual Mau Yang Seperti Apa Misalnya Seperti Membuat Dengan Sketch Saja Atau Dengan Warna Itu Juga Tingkat Kesulitannya Beda Mungkin Untuk Manual Yang Ukuran A3 Bisa Satu Sampai Dua Hari Ya Tergantung Itu Satu Wajah Ya Satu Sampai Kemudian Untuk Digital Ya Bisa Satu Hari Juga Sih Bisa Satu Hari Juga Nah Kalau Manual Itu Kita Gambar Itu Selesai Kalau Digital Kan Harus Kita Cetak Juga Nah Itu Yang Memperkan Waktu Lebih Panjang Nya Dari Itu Untuk Frame Dan Sebagainya Juga Kan Saya Juga Harus Kerjasama Dengan Apa Namanya Usaha Frame Juga Nah Untuk Sketch Saja Itu Mungkin Beberapa Jam Kalau Boleh Saya Nanti Demo Ke Mbak Nya Kayaknya Boleh Banget Oke Saya Akan Coba Mesket Mbak Siapa Mbak Rahma Ya Oke Saya Skat Mbak Rahma Ini Dengan Menggunakan Langsung Menggunakan Speedol Jadi Tidak Menggunakan Skat Pensil Dulu Saya Coba Jangan Geruking Mbak Saya Skat Lajah Kalau Ini Mungkin Cepat Karena Langsung Tidak Ada Request Apa-apa Langsung Kita Mulai Dengan Membuat Outline Dulu Seperti Apa Kemudian Proporsinya Juga Tadi Seperti Saya Sampaikan Dari Awal Harus Dijaga Proporsinya Walaupun Karikatur Tetap Harus Proporsinya Terjaga Tidak Asal Corat Coret Nanti Kalau Asal Coret Malah Lari Kemana Mana Tidak Menggunakan Proporsi Cuma Saya Itu Apa Seperti Saya Sampaikan Tadi Karikatur Distortinya Tidak Terlalu Extreme Saya Belum Mampu Untuk Teman Teman Yang Hebat Teman Teman Saya Wah Keren Itu Karikatur Bisa Extreme Secara Hati Saya Belum Tega Mendistorsi Orang Mana Tadi Gambar Yang Habis Di Logis Teman Teman Gambarnya Mirip Sama Aku Mirip Ya Sangat Cabi Bipin Bagus Kapan Naki Gak Digambarin Sama Karikatur Berapa Menit Tadi Bentar Ya Sebenarnya Gak Ada Sengah Jam Sudah Lentur Jadi Cepet Itu Teman Teman Kita Tadi Udah Berbincang Banyak Bersama Pak Tio Tadi Ada Awal Mula Pak Tio Dari Gambar Kodo Sampai Jadi Karikatur Yang Terkenal Jadi Ilustrasi Ilustrator Juga Komika Banyak Sekali Pak Tio Ini Nah Terima Kasih Untuk Pak Tio Atas Kehadirannya Menyempatkan Waktunya Untuk Kita Teman Teman Juga Dari Kami Sangat Terima Kasih Saya Terima Kasih Untuk Kepercayaannya Saya Dundang Kesini Mohon Maaf Juga Bapak Apabila Dari Tadi Kita Ngobrol Ada Kesalahan Kata Atau Perlaku Tidak 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 Kemana Mana Perlaku Terima Kasih Juga Kepada Teman Teman Yang Sudah Menyaksikan Podcast Suara Delapan Kita Kali Ini Saksikan Juga Video Video Kita Yang Lain Dengan Bintang Tamu Yang Pastinya Menarik Menarik Oke Dari Kami Saya Agila Saya Rahma Pamit Untuk Diri Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarokatuh SMK bisa SMK hebat SMK bisa Hebat